Seperti layaknya air susu yang dibalas dengan air tuba, walaupun sang kakak telah menghabiskan uangnya untuk pengobatan adiknya, nyatanya Grant ini tuh malah kabur sebelum ia selesai menjalani perawatannya. Hai guys, thank you for clicking this video and welcome to Mikos Channel. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi membahas tentang sebuah kasus kriminal. Dimana kasus kali ini tuh terjadi tepatnya di Florida, Amerika Serikat. Dan menurutku kasus kali ini tuh sangat gila guys. Bisa kalian bayangin, kasus kriminal yang akan aku bawain pada video kali ini merupakan sebuah kasus pemenuhan yang menimpa sebuah keluarga. Dan pelaku dari kasus pemenuhan tersebut tak lain dan tak bukan adalah salah satu anggota keluarga mereka sendiri. Jadi guys, kasus kali ini tuh menimpa sebuah keluarga yang bernama keluarga Amato. Dimana kejadian kali ini tuh terjadi tepatnya pada tanggal 25 Januari tahun 2019. Nah, lantai seperti apakah kisahnya? So guys, daripada kalian penasaran dan juga tanpa intron yang panjang, langsung aja let's keep fokus and start this video. Dan sebelum kita menuju ke kronologi kejadiannya, mari kita mengenal dulu tentang sosok dari Grant Amato. Jadi guys, Grant Amato ini adalah seorang pemuda yang berasal dari Cholota, Florida, yang lahir tepatnya pada tanggal 20 Mei tahun 1989. Nah, pada awalnya, kehidupan dari Grant Amato ini tuh bisa dikatakan normal aja, dimana bisa dibilang kehidupannya tuh tidak bermasalah. Dia pun juga diketahui sempat menimpa ilmu di Akademi Keperawatan, serta mengambil jurusan ahli Anastasi. Nah, siapa yang menyangka, tepatnya di tahun 2018, Grant ini tuh ternyata mengalami sebuah kejadian yang cukup tidak mengenakan, dimana dirinya tuh diketahui gagal untuk lulus kuliah, sehingga ia pun akhirnya harus terpaksa DO. Nah, tapi guys, walaupun dia ini tuh gagal lulus kuliah, nyatanya faktanya tersebut tuh tidak menghalanginya untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, dimana ternyata ia tetap bisa mendapatkan pekerjaan di sebuah rumah sakit, tepatnya di daerah Orlando, Florida. Hingga tepatnya di tahun 2019, kehidupan dari Grant Amato ini pun dipenuhi banyak masalah, terlebih lagi setelah ia dinyatakan dipecat dari pekerjaannya, lantaran dirinya tuh ketahuan telah menggelapkan obat-obatan terlarang, dari rumah sakit tempat dirinya tuh bekerja. Dan setelah itu, ia pun akhirnya menjadi seorang pengangguran, dimana kegiatan sehari-hari dirinya tuh hanyalah bermain game online, serta berselancar di dunia maya untuk menghabiskan waktunya sepanjang hari. Lalu, terlalu kemudian, ia pun akhirnya mengunjungi sebuah situs dewasa, dimana pada akhirnya ia pun juga berkenalan dengan seorang wanita cantik dan juga seksi, yang bernama Sylvie, yang merupakan seorang wanita yang berasal dari Bulgaria. Hingga akhirnya Grant ini pun lalu mulai berkenalan dengan Sylvie, hingga ia pun akhirnya mulai merasa jatuh hati kepada sosok gadis scam girl itu, dan tidak tanggung-tanggung, guys. Grant Amato bahkan diketahui rela menghabiskan ratusan ribu dolarnya hanya untuk bisa melihat Sylvie di depan layar komputernya. Nah, jadi guys, pada dasarnya orang-orang yang ingin berkomunikasi atau ingin melihat sosok Sylvie ini, mereka tuh ternyata memang harus membayar tarif yang sangat-sangat mahal. Bisa kalian bayangin, guys, hanya dalam waktu satu hari saja, Grant sampai bisa menghabiskan uang sebanyak 2.400 dolar, atau setara dengan 33,7 juta rupiah. Dan, sebagai tambahan informasi, demi cinta mayanya tersebut, Grant ini pun juga sampai menghabiskan uang sebesar 200 ribu dolar, atau sekitar lebih dari 2,8 miliar rupiah. Gila banget, guys, duit sebanyak itu. Cuma dihambur-hamburin begitu saja untuk bisa berkomunikasi dengan gadis campgirl, yang bahkan sama sekali tidak ia kenal di dunia nyata. Nah, karena pada saat itu Grant ini tuh sudah merasa terikat dengan sosok Sylvie, hal itulah yang akhirnya membuat dirinya tuh seperti kecanduan, dan juga terobsesi dengan bintang dewasa asal Bulgaria itu. Nah, karena seperti aku katakan sebelumnya, kalau Grant ini tuh merupakan seorang pengangguran, tentu saja lama-lama uang yang ia miliki pun kian lama kian habis. Dan karena ia sudah tidak memiliki pemasukan lagi, hal yang dilakukan oleh Grant ini pun adalah, ia pun mulai berusaha untuk mencuri uang keluarganya, supaya dirinya tuh tetap bisa berkomunikasi, dan juga berhubungan dengan sosok Sylvie yang telah ia cintai. Nah, jadi guys, sebelum kita menuju ke kejahatan yang dilakukan oleh Grant, alangkah lebih baiknya jika kita mengenal lebih dulu tentang sosok dari keluarga Grant, yaitu keluarga Amato. Jadi guys, pada awalnya keluarga Amato ini tuh merupakan sebuah keluarga yang hidup bahagia, di mana mereka tuh diketahui tinggal di daerah Chulota, Florida. Nah, keluarga Amato memang terdiri dari 5 anggota keluarga, di mana sang ayah bernama Chad Amato, sedangkan ibunya tuh bernama Margaret Amato, dan ketiga anak mereka yaitu Jason, Cody, dan juga Grant Amato. Nah, untuk anak pertama mereka yang bernama Jason tadi, memang diketahui telah hidup mandiri dan ia pun juga tinggal sendirian. Jadi dia tuh udah tidak tinggal bersama dengan keluarganya, namun sesekali ia tetap mengunjungi kedua orang tuanya. Nah, sementara untuk Grant dan juga Cody, mereka masih tinggal bersama dengan keluarganya. Nah, ayah mereka yang bernama Chad Amato, diketahui bekerja di bidang kesehatan, dan pada saat itu dirinya tuh memang tinggal menunggu waktu, di mana guys, ternyata dirinya tuh akan segera pensiun, menikmati hari tuanya bersama dengan istrinya yang tak lain adalah Margaret tadi. Nah, sementara untuk Margaret Amato, dia ini adalah seorang ibu rumah tangga, dia pun juga tidak bekerja. Namun, walaupun begitu, ia secara aktif melakukan hobinya yaitu menunggang kuda. Dan seperti yang aku katakan sebelumnya, kalau Grant ini tuh memang sempat bekerja sebagai perawat, nyatanya guys, Cody pun juga ternyata bekerja di bidang yang sama dengan adiknya. Nah, meskipun mereka berdua tuh bekerja di bidang yang sama, tampaknya sifat dari Cody dan juga Grant Amato ini tuh saling bertolak belakang. Adapun Cody ini tuh memang dikenal sebagai sosok pemuda yang bertanggung jawab dan juga ia tuh bekerja keras. Sehingga hal itulah yang akhirnya membuat karir dari Cody ini tuh bisa dikatakan sangat lancar. Nah, sementara untuk Grant Amato, ia pernah gagal lulus kuliah dan ia pun juga dipecat dari pekerjaannya. Nah, seperti yang aku katakan sebelumnya, kalau Grant ini tuh telah menghabiskan seluruh uangnya untuk Sylvie, Grant pun akhirnya mulai nekat mencuri uang dari keluarganya dan ternyata uang itu tuh dicuri melalui kartu kredit milik dari orang tuanya dan juga kakaknya yang tak lain adalah Cody. Namun, sepandai pandainya Tupai melompat, pasti akan terjatuh juga. Dan aksi pencurian yang dilakukan oleh Grant Amato ini pun akhirnya diketahui oleh keluarganya. Tapi guys, walaupun Grant Amato ini tuh telah melakukan kesalahan, mungkin karena keluarga Amato ini tuh sangat peduli kepada Grant Amato. Setelah mengetahui kalau anaknya tuh telah berbuat salah, Grant ini tuh ternyata sama sekali tidak dimarahi oleh keluarganya guys. Bahkan kakaknya yang bernama Cody ini tuh malah memaafkannya. Serta memberikan dukungan dan juga semangat kepada adik tersayangnya. Hingga se-kakak sampai mengajak adiknya ini tuh pergi liburan ke Jepang. Dengan harapan agar Grant ini tuh bisa melupakan sosok Sylvie. Namun sayang sekali setelah mereka berdua tuh kembali dari liburan mereka, hal pertama yang dilakukan oleh Grant ini tuh tak lain dan tak bukan adalah mencoba untuk menghubungi Sylvie lagi. Dan lagi-lagi Grant pun menghabiskan uang keluarganya. Demi sosok Sylvie, seorang wanita asal Bulgaria yang sangat ia cintai. Hingga tidak lama kemudian, sang ayah yaitu Chet Amato yang mengetahui kalau anaknya tuh masih berhubungan dengan sosok Sylvie. Di saat itulah ayah dari Grant ini tuh merasa sangat marah dan juga kecewa kepada Grant. Hingga akhirnya mereka berdua tuh terlibat pertengkaran. Dan pada akhirnya dari pertengkaran mereka, Grant Amato ini tuh akhirnya memilih untuk kabur dari rumahnya. Dan memutuskan untuk pergi ke rumah bibinya yang tak lain adalah Dona Amato. Namun, setelah Grant ini tuh tinggal bersama dengan bibinya, ia pun tidak berubah, ia hanya bermalas-malasan. Serta ia pun juga tidak berusaha untuk mencari pekerjaan. Dia bahkan selalu menghabiskan waktunya untuk tidur siang. Dan juga asik begadang di depan laptop pada tengah malam hari. Hingga waktu pun terus berlalu dan sebuah keanehan pun mulai dirasakan oleh Dona Amato. Nah, ada pun keanehan tersebut tuh berupa tahgihan-tahgihan dari rekening banknya. Padahal, Dona Amato ini tuh merasa kalau ia tidak pernah membeli apapun. Jadi pada saat itu, ia tuh seperti kebingungan, guys. Dari mana tagihan-tagaan itu tuh berasal. Setelah ditelusuri lebih lanjut. Saat itulah, bibi dari Grant Amato itu mengetahui kalau kepunakannya telah mencuri uang melalui kartu kredit miliknya. Bahkan milik dari peman Grant, sepupunya, hingga neneknya sendiri. Dan setelah mengatuh hal tersebut, tentu saja Dona ini tuh tidak tinggal diam. Ia pun akhirnya berusaha untuk menelpon Chet Amato. Dan ia pun dengan marah mengatakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Grant Amato. Nah, melalui telpon antara Chet dan juga Dona Amato, Chet Amato pun yang merasa sangat sedih. Ia pun bahkan sampai menangis. Dan ia pun ternyata juga memohon kepada saudara iparnya agar putranya tuh tidak dibawa ke pengadilan. Bahkan selain itu, Chet Amato pun sampai berjanji kepada Dona. Berjanji kalau ia akan segera melunasi semua uang yang telah dicuri oleh Grant Amato. Dan agar sang ayah ini tuh bisa melunasi hutang-hutang putranya, keluarga Amato bahkan sampai menggadaikan rumah mereka ke bank, serta Chet Amato yang seharusnya pensiun dini. Ia pun akhirnya harus terpaksa menjalani dua pekerjaan sekaligus. Nah, selain itu, keluarga Amato ini pun memaksa Grant untuk menjalani rehabilitasi kepada para pecandu seks agar mereka tuh bisa mengatasi kecanduan yang mereka alami. Bahkan guys, untuk biaya rehabilitasinya saja. Sang kakak, yaitu Cody bahkan sampai menghabiskan uang miliknya sebesar 8.000 dolar atau sekitar 117 juta rupiah. Namun, siapa yang menyangka? Seperti layaknya air susu yang dibalas dengan air tuba, walaupun sang kakak telah menghabiskan uangnya untuk pengobatan adiknya, nyatanya Grant ini tuh malah kabur sebelum ia selesai menjalani perawatannya. Dan setelah kabur, ya of course, dia lagi-lagi mulai menghubungi Sylvie lagi guys. Karena sosok dari Grant Amato ini tuh merupakan sosok anak yang sangat susah diatur. Selain itu, ia juga merupakan sosok anak yang selalu membuat keonaran di dalam keluarganya. Keluarga Amato pun akhirnya pasrah dan juga mereka menyerah. Mereka juga sudah tidak tahu hal apa yang harus mereka lakukan untuk Grant Amato. Dan saat itulah, Chet Amato pun merasa marah dan juga mengusir Grant Amato dari rumahnya. Hingga tepatnya pada tanggal 25 Januari tahun 2019, sebuah tragedi yang mengenaskan akhirnya dialami oleh keluarga Amato. Jadi guys, pada hari kejadian, seorang polisi diketahui telah mengutuk pintu kediaman dari keluarga Amato. Setelah mereka tuh mendapatkan laporan dari kantor yang merupakan tempat di mana Cody bekerja. Yang mana kalau itu, para rekan kerja dari Cody ini tuh merasa khawatir. Setelah rekan kerja dari Cody ini tuh mengetahui kalau Cody ini tuh tidak masuk kerja tanpa memberikan kabar apapun. Padahal guys, seperti kita ketahui sebelumnya, Cody ini tuh merupakan sosok orang yang bertanggung jawab. Sehingga jika ia tidak masuk kerja tanpa memberikan kabar apapun. Tentu hal tersebut tuh merupakan sebuah hal yang aneh bagi para rekan kerjanya. Dan setelah polisi tuh mengetuk pintu kediaman dari keluarga Amato dan juga tidak mendapatkan respon, saat itulah akhirnya polisi pun memutuskan untuk mendobrak pintu rumah itu. Dan setelah polisi tersebut tuh berhasil masuk ke dalam rumah, barulah kemudian polisi tersebut tuh menemukan sebuah pemandangan yang sangat-sangat mengenaskan. Jadi guys, seadapun pemandangan mengerikan tersebut tuh berupa cecaran darah yang ada di dalam rumah. Dan yang paling menjutkannya lagi adalah ketika polisi ini tuh berhasil menemukan jasad dari Cody yang tergeletak begitu saja di garasi, dengan masih mengenakan seragam kerjanya. Sementara itu, jasad dari Chad Amato pun juga ditemukan di sebuah ruang tamu, lalu disusul dengan jasad Margaret yang akhirnya ditemukan di dalam kamarnya. Dan setelah jasad dari ketiga anggota keluarga Amato tersebut tuh dilakukan penyidikan, dan akhirnya mereka tuh diketahui meninggal karena tertembak. Dari peneman tersebut, sosok yang paling dicurigai pun tak lainnya tak bukan adalah Grand Amato. Nah, kenapa Grand Amato ini tuh dicurigai oleh pihak kepolisian? Jadi guys, alasannya tak lainnya tak bukan adalah karena ia adalah satu-satunya anggota keluarga yang saat itu tidak ditemukan di dalam rumahnya. Dan terlama kemudian akhirnya polisi setempat pun mulai berusaha untuk melacak keberadaan dari Grand, hingga telah lama kemudian para polisi pun berhasil menemukan keberadaan dari Grand yang saat itu masih berada di dalam sebuah hotel. Tidak membutuhkan waktu yang lama, polisi pun selanjutnya mulai melakukan introgasi kepada Grand. Dan pada awalnya Grand ini tuh malah memberikan pernyataan kalau ia semsekala tidak tahu menahu tentang apa yang dialami oleh keluarganya sendiri. Namun guys, walaupun Grand Amato ini tuh telah memberikan pengakuannya kepada pihak kepolisian, polisi pun ternyata tidak langsung percaya dengan pengakuan yang diucapkan oleh Grand. Sehingga hal itu lah yang akhirnya membuat pihak kepolisian mulai menggelidah mobil dari Grand Amato. Hingga kemudian mereka pun akhirnya berhasil menemukan sebuah surat yang misterius. Dan pesan tersebut ternyata adalah sebuah pesan terakhir dari Cody yang seakan mengisyaratkan kalau dirinya tuh adalah orang yang menghabisi kedua orang tuanya. Dan seolah-olah ia pun mengakhiri hidupnya sendiri. Nah tapi setelah dilakukan, pelidikan lebih lanjut. Dalam surat tersebut tuh ternyata ada sebuah kejagalan. Dimana tulisan surat yang ditemukan tersebut tuh sangat mirip dengan tulisan tangan dari Grand Amato. Lah kok bisa begitu? Jadi guys, setelah kasus ini tuh ditelusuri lebih lanjut. Para polisi setempat pun akhirnya mulai mengambil sebuah kesimpulan yang cukup tidak terbayangkan. Dimana Grand ini tuh telah sengaja menghabisi keluarganya sendiri. Dan setelah ia melakukan tindakan kejam kepada keluarganya, barulah ia pun membuat skenario. Dengan cara memfitnah kejahatan yang telah ia lakukan kepada kakak kandungnya. Dan meskipun Grand ini tuh telah terbukti bersalah. Namun faktanya Grand Amato ini tuh sama sekali tidak menyesali perbuatan yang telah ia lakukan. Sebaliknya ia malah menyalahkan keluarganya sendiri guys. Gak tidak lama kemudian, proses pengadilan pun segera dilakukan. Dimana jaksa penuntut umum pada saat itu mengatakan kalau Grand ini tuh merasa marah. Karena keluarganya telah mencoba untuk menghentikan asmarannya dengan wanita yang telah ia cintai. Nah selain itu, jaksa penuntut juga mengatakan, kalau Grand ini tuh telah menghabisi nyawa ibunya terlebih dahulu, baru kemudian ayahnya, dan yang terakhir adalah kakak kandungnya. Dan yang paling gilainya lagi adalah setelah ia melakukan kejahatan kepada keluarganya itu, ia pun akhirnya dengan sengaja membuat sebuah skenario, dengan membuat kondisi dimana seolah-olah Cody ini tuh adalah pelakunya. Dan seperti menyangkal semua tuduhan yang telah ditujukan kepada kliennya, tim pembela dari Grand pun akhirnya tidak tinggal diam, dimana ia pun menegaskan kalau tidak ada noda darah yang ditemukan pada tubuh dari Grand Amato. Dan di tengah-tengah perdebatan tersebut, Jaksa pun kemudian lagi menegaskan kalau mungkin saja Grand Amato ini tuh sudah terlatih. Dan ia pun juga mungkin saja sudah tahu persis bagaimana cara untuk menutupi kejahatan yang telah ia lakukan. Apalagi Grand Amato ini tuh juga pernah bekerja sebagai perawat kan. Nah selain itu, jaksa penuntut pun juga menambahkan, Grand ini tuh sudah sangat terobsesi dengan wanita cantik yang berasal dari Bulgaria. Sehingga hal itulah yang akhirnya membuat dirinya tuh akan melakukan berbagai upaya. Termasuk menghabisi keluarganya sendiri yang telah menghalanginya berhubungan dengan sosok Sylvie. Hingga di akhir persidangan tersebut, Juri pun pada akhirnya memutuskan kalau Grand Amato ini tuh dinyatakan bersalah atas tiga tuduhan pembunuhan. Dan sebulan setelah persidangan itu tuh dilakukan, Grand Amato pun akhirnya dijatuhi penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Nah menanggapi atas kasus kriminal yang dilakukan oleh adik kandungnya sendiri, sang kakak Solung dari Grand Amato yang ngetalain adalah, Jason Amato pun akhirnya mengatakan, kalau hal yang paling ia rindukan adalah momen-momen ketika ia bisa berbicara dengan ibunya. Selain itu guys, Jason ini tuh juga mengatakan, kalau tahun tersebut tuh merupakan sebuah tahun yang sangat tragis. Dimana kejadian tersebut tentu saja tidak akan pernah bisa dilupakan oleh Jason Amato sepanjang hidupnya. So guys, itu tadi adalah sebuah kasus kriminal yang menurutku sangat gila banget. Yang sangat mengerikan dan juga sangat tidak masuk akal. Coba kalian bayangin, keluarga Amato yang sangat menyayangi Grand Amato, dan bahkan mereka tuh juga berusaha agar Grand Amato ini tuh tidak terjurumus ke dalam hal-hal negatif. Nyatanya apa yang telah mereka dapatkan? Mereka malah diambisi nyamanya oleh Grand Amato sendiri. Anggota keluarganya yang selama ini sangat dipedulikan oleh keluarganya Coba. Nah, bagaimana menurut kalian tentang kasus yang dilakukan oleh Grand Amato ini guys? Tolong tuliskan pendapat kalian karena aku penasaran dengan pendapat kalian. Dan juga jika kalian mengetahui informasi lainnya terkait kasus yang dilakukan oleh Grand Amato, tolong juga kalian tambahkan atau kalian koreksi di kolom komentar. Oke guys, terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like jika kalian membuat video ini, dan juga subscribe untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Dan juga nyalain notifikasinya supaya kalian tahu saat ada informasi-informasi mengenai video-video terbaru dari channel aku. Akhir kata, thank you for watching and have to see me in my next video guys. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax